Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang gerakan pembaruan dalam Islam dan 3 tokoh pembaruan yakni Muhammad Abdu, Muhammad Iqbal, dan Muhammad Rashid Rida beserta dengan ide-ide pembaruannya Ada pun nama anggota kelompok kami yakni Andi Aisyah Yulia Stuti, Nur Fadilla, Silvania, dan Muhammad Irfan Suwardi Selanjutnya, definisi pembaruan Pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyelesaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern Dalam bahasa Arab, gerakan pembaruan Islam disebut Tajdid Secara harfiah, Tajdid berarti pembaruan dan pelakunya disebut Mujadid Selanjutnya, biografi tokoh-tokoh dan ide-ide pembaruan dalam Islam Yang pertama, Muhammad Abdu, lahir di Pedusunan Delta Nil, Mesir pada tahun 1849 Usia 12 tahun, ia telah hafal Al-Quran Usia 13 tahun, ia dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi Pamannya seorang syaik atau guru spiritual Darwis Qadir Seorang ulama sufi dan tarekat syatsili Telah membangkitkan kembali semangat belajar Dan antusiasma Abdu terhadap ilmu dan agama Tahun 1866, ia pergi ke Mesir Di bawah bimbingan Al-Afghani Muhammad Abdu mulai memperluas studinya Sampai meliputi filsafah dan ilmu sosial serta politik Tahun 1877 sampai 1882 Mesehi Muhammad Abdu diasingkan ke Bayrut, Lenanon Karena dituduh terlibat gerakan politik Dan ingin menggulingkan Kadefi Taufik Dia meninggal pada tanggal 11 Juli 1905 Ide-ide pembaruan Muhammad Abdu 1. Pembaruan dalam masa istihad Dalam masa istihad Muhammad Abdu menggunakan paham Ibn Taimiyah Yang menyatakan bahwa ajaran Islam terbagi menjadi dua Yaitu ibadah dan muamalah yang mengajarkan ajaran Al-Quran dan Hadis Yang bersifat tegas, jelas dan terperinci 2. Pembaruan dalam bidang ilmu pengetahuan Islam Muhammad Abdu memperjuangkan sistem fungsional yang bukan impor Yang mencakup pendidikan universal bagi semua anak laki-laki dan perempuan Yang dimana mereka harus mempunyai kemampuan dasar Seperti membaca, menulis, dan berhitung Serta mendapat pelajaran 3. Pembaruan dalam bidang keluarga dan wanita Menurut Muhammad Abdu, wanita punya kualitas membuat keputusan Wanita terbagi menjadi dua Yaitu wanita soleh dan durhaka Yang kedua Muhammad Iqbal 1877-1938 Masehi Lahir di Sialcote, Punjab, India 9 November 1877 Ia terkenal sebagai seorang sastrawan, filosof sekaligus negarawan pada abad 20 Ia belajar ke Eropa selama 3 tahun Mulai dari Cambridge, Heidelberg, dan terakhir di Munich The Reconstruction of Religious Talk on Islam Terbitan lahur 1951 Merupakan karya pemuncaknya Ia memberikan pengaruh yang sangat besar pada perselisihan budaya, sosial, religius, dan politik Ia meninggal di Lahor 21 April 1938 pada umur 60 tahun Ide-ide pembaruan Muhammad Iqbal 1. Pan-Islamisme Iqbal menyatakan bahwa Islam bukan nasionalisme dan bukan pula imperialisme Melainkan sebuah lembaga bangsa-bangsa yang mengakui adanya batasan-batasan perbedaan rasial Namun itu hanya untuk mempermudah perkenalan belaka atau lita-aruhu Dan bukan untuk membatasi cakrawala sosial pada anggotanya 2. A Free Personal Causality Muhammad Iqbal mengumumkakan bahwa adanya kebebasan manusia sebagai dasar adanya pertanggung jawaban Ia memandang kehendak sebagai A Free Personal Causality Atau hukum sebab akibat dari kehendak pribadi Manusia bebas melakukan kehendaknya Namun ia memerlukan pertanggung jawaban dari pelakunya Termasuk dalam konsep ini adalah pendapatnya tentang 3. Paham Dinamisme Paham inilah yang membuat Iqbal mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan di India Tetapi Iqbal dengan paham dinamikanya ini amat tepat dilihat dari sudut komunitasasa Komunitas Muslim di tengah-tengah komunitas Hindu yang mayoritas Jernah dengan menyuntikkan semangat dinamisasi ke dalam komunitas Muslim Menyebabkan mereka dapat tampil dengan eksistensinya atau keberadaannya secara penuh Muhammad Rasul Tridoh 1865-1935 Masehi Lahir di Kolamon, Lebanon, dekat dengan Tripoli Suria 27 Jumadil Ula, 1282 Hijriah Atau 23 September 1865 Ia belajar ilmu bumi, ilmu berhitung, ilmu bahasa seperti Nahu dan Sahwar Ilmu tata bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama seperti Akhidah dan Ibadah Usil 18 tahun, ia melanjutkan studinya ke derasa Al-Wahiyah Al-Islamiyah dan didirikan Sheikh Husay Al-Jir Ia juga seorang pengikut teraket Nasuh Ide pembaharuan Rasul Tridoh 1. Pembaharuan dalam bidang teknologi yang meliputi 3 SVG yaitu akal wahyu, sikap Tuhan, dan konsep iman 2. Pembaharuan dalam bidang pendidikan dengan membentuk lembaga pendidikan Al-Dakwa Wal-Isya 3. Pembaharuan dalam pedagang berjitihak yaitu dalam menentukan dalil atau pemasalahan masalah dalam Islam 1. Melihat Nasuh Al-Quran 2. Apabila dalam Nasuh tidak ditemukan melihat pendapat sahabat yang paling dekat dengan Al-Quran atau Sunnah apabila tidak ditemukan dalam pendapat sahabat Nabi 3. Berjitihak atas dasar Al-Quran dan Sunnah Adapun kesimpulannya, umat Islam mengalami kemajuan dan kejayaan kembali seperti periode klasik dulu Sebenarnya, selain karena faktor internal di atas, kemunculan gerakan pembaharuan dalam Islam juga didorong oleh adanya faktor eksternal berupa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!